Ketika kita akan melihat kembali infografis kutipan panel saksi fakta dalam persidangan Ahok hari ini. Ketika kita akan melihat kembali infografis kutipan panel saksi fakta dalam persidangan. Apa atau tidak? Lalu panel atau saksi Zainuddin menjawab Al-Maidah nonton di TV. Hakim kembali menanyakan ini surat apa? Saksi panel tidak mengetahui 51 saja taunya di TV. Hakim menanyakan kembali ketika mendengar pidato apa ada pernyataan yang membuat saksi tidak senang? Saksi panel menjawab biasa saja tidak ada rasa jengkel marah ataupun sedih. Hakim lalu menanyakan diperlihatkan video oleh polisi kan? Saksi Zainuddin atau panel menjawab iya. Hakim kembali bertanya sama tidak sama kenyataan ketika dilihat di lapangan? Saksi panel menjawab sama gambarnya sama sama seperti waktu itu. Lalu kita akan lihat kutipan percakapan kuasa hukum dan saksi panel. Kuasa hukum apa ada potongan surat Al-Maidah? Saksi panel menjawab tidak tahu. Lalu kuasa hukum bertanya saya mengatakan tadi tidak tahu surat Al-Maidah. Kuasa hukum menanyakan sejak kapan saksi merasa kesal? Saksi panel menjawab, ya saya kesal. Kuasa hukum menanyakan kembali nonton video sampai setengah jam? Saksi panel menjawab tidak, hanya sebentar. Kita kembali berdialog. Tadi saya ke Pak Nikolai. Pak Nikolai Anda melihat ada semacam bentuk kekhawatiran tidak dari tim kuasa hukum Ahok terhadap sikap keagamaan yang akhirnya dikeluarkan ketika persidangan kemarin. Ya, saya rasa sangat khawatir karena ini menyangkut kliennya. Dimana sikap keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa itu kedudukan sikap keagamaan lebih tinggi daripada fatwa. Berarti mempunyai konsekuensi hukum yang lebih daripada fatwa. Karena sikap keagamaan ini dibuat oleh paling sedikit itu empat komisi. Di situ menghadirkan ada profesor, ada doktor, ada ahli hukum, ada ahli bahasa, ahli komunikasi, ahli tafsir dan sebagainya. Lengkap. Bersifat mutlak berarti tidak bisa diganggu-gugat? Tidak bisa karena sikap keagamaan ini setelah dikaji oleh komisi-komisi tersebut kemudian memberikan rekomendasi kepada pengurus harian, pengurus harian mengkaji lagi kembali. Apakah sesuai tidak? Baru kemudian pengurus harian dalam hari ini ketua, umum, dan sekjen menandatangani sikap keagamaan itu. Kalau fatwa cukup ditandatangani oleh komisi fatwa. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang dikhawatirkan oleh terdakwa maupun penasehat hukumnya bahwa dengan adanya sikap keagamaan itu menjadi satu bukti oktentik di pengadilan. Baik. Bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan pidana yang diperbuat oleh terdakwa. Dan kalau sudah fatwa atau sikap keagamaan itu masuk ke pengadilan sebagai bukti oktentik, itu mempertambah keyakinan hakim bahwa dengan adanya sikap keagamaan atau fatwa telah memperkuat bahwa tindak pidana betul telah terjadi. Tinggal jaksa membuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi bahwa betul telah terjadi tindak pidana. Nah, tapi bukti surat dalam hal ini apa yang dikemukakan oleh MUI memerupakan satu bukti oktentik dalam satu nilai positifisme hukum. Karena kedudukannya menjadi kedudukan hukum secara positif, di mana ketika dihadirkan menjadi alat bukti dalam persidangan. Baik. Panikoli, kita kembali ke persidangan hari ini. Tadi kita sempat menayangkan kutipan percakapan antara hakim dan juga saksi fakta Zainuddin atau panel yang bersaksi saat ini. Ada juga kutipan percakapan antara kuasa hukum dari terdakwa dan juga saksi panel. Saya minta pendapatnya, Panikoli. Tadi sempat saksi panel mengatakan banyak tidak tahu, bahkan melihat video dari kepolisian yang hanya sebentar, tidak sampai setengah jam. Panikoli. Jadi gini, dari kesaksian panel tadi ya. Ini lucu dinamanya panel. Saya pikir panel diskusi atau apa ya. Dia baru melihat sebentar saja dari pihak kepolisian, dia sudah cengkel. Berarti dia punya sensitivitas. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ini menyebabkan suatu kecengkelan. Tapi menurut Anda kesalnya saksi ketika melihat tayangan video dari kepolisian atau memang dari awal ketika Pak Ahok berpidato? Kalau dari keterangan dia ketika dia melihat tayangan video dari kepolisian. Bukan ketika berpidato di awal ya. Namanya nelayan. Yang ini kita jangan berpikiran bahwa nelayan itu seorang yang punya pemikiran yang tinggi seperti ya. Memang ada sih nelayan yang sarjana dan sebagainya. Tetapi nelayan-nelayan pada umumnya, mereka tidak sampai berpikiran ke situ. Sehingga kalau ada penasihat hukum atau terdakwa bilang, orang pulau seribu tidak bermasalahkan kok, orang yang hadir tidak bermasalahan kok kamu yang bermasalahkan. Masyarakat umum atau awam ketika mereka melihat kejadian itu, mereka belum ngeh. Artinya belum sadar bahwa terjadi sesuatu. Nanti setelah mereka berpikir ulang atau mereka melihat kejadian itu lewat media yang ada, oh ini yang terjadi. Baru mereka ngeh. Benar juga nih, kok kita gak perhatikan. Nah, ini yang kadang-kadang dipergunakan untuk menyesatkan masyarakat. Seolah-olah si masyarakat yang melihat kejadian itu tidak memprotes. Artinya Pak Nikolai begini, kalau memang kasus penistaan agama ini tidak semencuat sekarang, lalu tidak masuk ke proses peradilan sampai sekarang pun, berarti pihak atau masyarakat Kepulauan Seribu juga sampai sekarang tidak ngeh begitu? Ya, bukan tidak ngeh. Jadi mereka ada dua kemungkinan di sini. Pertama tidak ngeh. Pada saat sebelum masuk ke peradilan atau masuk ke kasus hukum ya. Yang kedua setelah masuk ke peradilan atau kasus hukum, mereka mulai disusupi. Ini biasa di dalam strategi-strategi pembelaan, biasa itu dilakukan dalam dunia persilatan pembelaan ini, biasa dilakukan, supaya yang akan menjadi saksi nanti setidak-tidaknya meringankan terdakwa. Itu hal biasa. Di dalam dunia persilatan pembelaan atau penasehat hukum atau pengacara. Namun, itu semua tidak bertahan lama. Ketika terjadi kejadian yang lagi terakhir ini, masyarakat akhirnya ngeh. Dan apa yang dilakukan Ahok ini bukan sekali. Tahun 2007 ketika yang bersangkutan, calon gubernur Bangka Belitung. Surat Al-Ma'idah 51 juga digunakan. Untungnya saja ketika itu, Al-Marhum Gus Dur masih ada. Masih hidup. Di mana Al-Marhum Gus Dur waktu itu menjadi salah satu penasehat tim sukses Ahok. Sehingga bisa diredam oleh Gus Dur waktu itu. Tidak gejolak. Tahun 2008 terdakwa Ahok menuliskan dalam bukunya Merubah Indonesia di halaman 40 berjudul Berlindung di Balik Ayat Suci. Kembali mengupas menafsirkan secara sendiri tentang Al-Ma'idah 51. Padahal dia bukan seorang ulama, bukan seorang muslim. Dia seorang Kristen. Berarti kesalahan Ahok bukan kali ini saja menurut Pak Nikolai. Ini pertama. Yang ketiga saya sampaikan. Nanti usaya jeda boleh Pak Nikolai? Biar gak terputus. 2014, dia menistahkan agamanya sendiri bahwa ajaran Kristen itu konyol. Ini kan orang ini harus diperiksa psikologinya kayak gimana orang ini? Oke. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan pernyataan Pak Yusuf Kala bahwa bukan hanya para petinggi dan pengurus wilayah NU saja bahkan Pak Yusuf Kala pun berkomentar begitu yang menyatakan bahwa sikap atau pernyataan Ahok yang terlalu sering minta maaf ini karena terlalu sering melakukan kesalahan yang sama. Nanti kita bahas usaya jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.